Musik Awal 1960-an, Presiden Soekarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang merupakan turunan dari sistem demokrasi terpimpin Kondisi keuangan yang goyah sejak akhir 1950-an akibat utang dan inflasi diperparah dengan tersedotnya anggaran untuk membiayai proyek-proyek politik pemerintah Mulai gerakan ganjang Malaysia, upaya perebutan irian barat hingga pembangunan berbagai monumen berbiaya fantastis Harga kebutuhan pokok melambung tinggi Rakyat harus antri panjang untuk mendapatkan minyak tanah Kondisi masyarakat kian susah di tengah gembar-gembar politik negara yang meriah Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia menjadi salah satu pengkritik terdepan pemerintah kala itu Pada tahun 1960, tulisan demokrasi kita menjadi kritikan keras Bung Hatta untuk Presiden Soekarno yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin Sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang akhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya Realitas dari pemerintahan yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya Harian Kompas pada 15 Agustus 1966 dalam artikel Selamatkan Rakyat dan Kekuasaan Diktator memuat petikan pidato Bung Hatta saat rapat Akbar Kapi yang digelar di Cirebon, Jawa Barat Akhir-akhir ini salam kemerdekaan kita lupakan karena kita telah lupa arti kemerdekaan Salam itu lambat laun hilang karena kenyataannya kita telah menyimpang dari apa yang kita proklamasikan Oleh karena itu kita harus menyelamatkan rakyat dari kekuasaan diktator karena kalau ada diktator yang berhasil memakmurkan rakyat maka kemakmuran itu terbatas pada masa kekuasaan diktator itu saja Selain menantang sistem demokrasi terpimpin Bung Hatta juga dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah Soekarno Harian Kompas pada 31 Mei 1966 memuat kritik Bung Hatta akan kehadiran perusahaan milik negara yang dibanjiri subsidi sehingga merugikan negara dan rakyat Indonesia Di artikel terpisah pada tanggal terbit yang sama Bung Hatta menyoal semuanya berdikari yang kerap digaungkan Presiden Soekarno Dia menyatakan bahwa prinsip berdikari hanya diucapkan saja dijadikan sebagai azimat yang hasilnya tidak lain hanya menelorkan utang negara hingga 2,4 miliar dolar Amerika jumlah yang sangat fantastis Bung Hatta menilai istilah berdikari tidaklah tepat sebagai semboyan istilah ini memang bagus akan tetapi saat itu negara mau tidak mau masih memerlukan bantuan dari luar negeri untuk pembangunan Menjawab kondisi ekonomi yang kala itu karut-marut Bung Hatta menyatakan pada harian Kompas pada 16 Juli 1966 bahwa kooperasi adalah satu-satunya jalan untuk lepaskan diri dari kemiskinan Kooperasi menurut Hatta mendidik orang untuk menolong diri sendiri dan orang lain Bila manusia Indonesia menjadi manusia kooperasi orang-orang tersebut akan memiliki rasa kesetia kawanan yang tinggi yang diwujudkannya dalam perbuatan dan rela mengorbankan kepentingan individu Prinsip itu yang Bung Hatta mengatakan kooperasi bisa menjadi sokoguru ekonomi Indonesia karena orang diajar untuk pintar berbisnes, berusaha berusaha untuk kepentingan kebersamaan ini jadi tidak ada yang ditindas Namun sejak mundurnya Bung Hatta sebagai wakil presiden gerakan kooperasi pada era 60-an tersebut sempat goyah Kooperasi mulai turun karena ada sistem yang tidak cocok yaitu sistem ekonomi terpimpin di mana kooperasi itu sudah tidak datang sudah tidak tumbuh dari bawah lagi tapi tumbuh dari atas jadi dipimpin, dilit oleh pemerintah gitu ya sehingga individu yang bergerak di kooperasi ini tidak mandiri Kritik dan gagasan yang diungkapkan Bung Hatta pada era peralihan Orde Lama ke Orde Baru nyatanya masih relevan hingga saat ini nilai demokrasi kebebasan berpendapat politik yang berpihak pada rakyat hingga ekonomi kooperasi masih bisa diterapkan hingga saat ini Mengingat pernyataan Bung Hatta pada bulan kemerdekaan tahun 1966 Kalau kita mau memperbaiki hidup maka kita harus memperbaiki moral Tapi bagaimana mau memperbaiki moral kalau kehidupan kita sulit begini Satu-satunya jalan untuk memperbaiki moral manusia adalah dengan meningkatkan taraf hidupnya Terima kasih telah menonton!